Intro Hari ini aku sudah makan sebanyak 7 kali nih guys. Soalnya menu makanan hari ini enak banget. Jadi aku makan terlalu berlebihan. Jangan ditiru ya guys. Astaga kenapa perutku tiba-tiba mules banget nih guys. Aku harus cepat menuju toilet. Ini pasti gara-gara aku makan terlalu berlebihan jadi perutku jadi sakit begini guys. Tapi untunglah aku sekarang sudah tidak mules lagi guys. Oh iya besok ada acara ulang tahun temanku si Mia. Aku belum memiliki gaun untuk datang ke pesta ulang tahun temanku Mia. Sebaiknya aku membeli gaun di toko Youmart agar besok bisa langsung aku pakai untuk ke pesta ulang tahun temanku. Oke uangnya sudah ada buat membeli gaun pestanya. Ayo guys kita pergi ke Youmart. Kita akan membeli gaun yang paling bagus di sana guys. Biar sampe lebih cepat ayo kita naik sepeda saja guys. Akhirnya kita sudah sampai di toko Youmart nih guys. Tapi kok disini sepertinya ada sesuatu yang aneh. Ya benar kenapa ada pintu hitam aneh disini ya guys. Bukankah harusnya disini tidak ada pintu aneh seperti itu guys. Tapi ya sudah lah guys, kepentingan kita adalah untuk membeli gaun pesta untuk acara besok. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang pintu hitam aneh itu. Selamat datang di toko Youmart Mbak Casmun. Ada yang bisa saya bantu? Iya mbak, aku ingin membeli sebuah gaun untuk menghadiri acara pesta ulang tahun temanku si Mia. Tentu saja ada mbak. Akan saya ambilkan dan silahkan pilih gaun yang Anda suka Mbak Casmun. Oke mbak, tolong bawakan gaun yang paling bagus yang ada di toko ini. Terima kasih sudah berbelanja di toko Youmart Mbak Casmun. Gaun yang Anda pilih adalah yang paling bagus di toko ini. Baik mbak, terima kasih. Aku tidak sabar ingin memakainya untuk acara besok, pasti aku akan jadi semakin cantik. Terima kasih telah menonton! Oh my God, gaunku dicuri oleh grandpa jahat itu guys. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku akan mengambilnya kembali. Aku harus memakai gaun itu besok untuk acara ulang tahun temanku si Mia. Lihat guys, grandpa jahat itu masuk ke pintu hitam aneh itu. Aku juga harus masuk ke dalam pintu hitam aneh itu demi untuk mengambil kembali gaun yang sudah aku beli itu. Baiklah apapun resikonya, aku akan melawan grandpa jahat itu yang dengan sengaja memukulku dan mencuri gaunku. Oh my God, inikah dunia lain dibalik pintu hitam aneh itu? Sepertinya aku berada di markas grandpa jahat itu yang telah mencuri gaun milikku. Lihat saja, aku akan membalas kejahatannya. Hei kau grandpa jahat, dimana kau sembunyikan gaunku? Cepat katakan ada dimana gaunku. Sepertinya dia telah menyembunyikan gaunku di suatu tempat guys. Aku harus mencarinya sembari menyelesaikan rintangan yang ada di dunia grandpa jahat ini guys. Lihat guys, rintangan di dunia grandpa jahat ini tidak main-main guys. Ini sangat sulit guys. Apakah kalian bisa menyelesaikan semua rintangan yang ada di dunia grandpa jahat ini guys? Lihat guys, kita harus melompati rintangan-rintangan yang sangat berbahaya ini. Tapi demi mendapatkan kembali gaun pestaku yang berharga, pasti aku akan menaklukkan rintangan di dunia ini guys. Aku juga akan mencari cara untuk mengalahkan grandpa jahat itu guys. Oh my god guys, baru saja dibicarakan sekarang. Grandpa jahat itu mengamuk dan ingin menangkapku. Aku harus cepat kabur dari kejarannya nih guys. Akhirnya aku berhasil kabur dari kejaran grandpa jahat si tukang kentut itu guys. Kini aku harus menyusun kardus-kardus ini untuk menjadikan pijakanku untuk naik ke atas sana guys. Oke guys, aku harus melakukan hal yang sama seperti tadi guys. Waduh, ternyata kardusnya terdorong olehku guys. Aku harus menyusunnya kembali nih guys. Yes, akhirnya aku berhasil untuk naik ke atas sini guys. Wah, sepertinya ada tempat rahasia guys. Lihat guys, aku mendapatkan patung hijau dari grandpa jahat itu guys. Oh my god, lihat guys. Di sana ada si grandpa jahat yang sedang bersembunyi. Wah, dia lagi-lagi ingin menangkapku guys. Aku harus segera kabur darinya guys. Yes, akhirnya aku berhasil kabur dari grandpa jahat itu guys. Namun rintangan di sini semakin sulit sekali guys. Namun aku akan terus berjuang demi membawa pulang kembali gaun pestaku yang telah dicuri oleh si grandpa jahat itu. Lihat guys, di bawah sana ada lava. Kalau kita terjatuh matilah kita guys. Astaga ini benar-benar rintangan yang seperti neraka guys. Di sini panas sekali, tidak ada kipas angin. Satu pun di sini guys. Kalau kita tergelincir di sini dijamin, pasti akan pindah alam guys. Astaga malah makin sulit aja nih guys. Rintangannya penuh dengan jebakan duri tajam. Oh my god guys. Sepertinya ada grandpa jahat di sana guys. Astaga kita dikurung di sini guys. Mau tidak mau kita harus melawannya guys. Ayo guys, kita kalahkan grandpa jahat itu guys. Kini dia menggunakan teknik berpedang dan melompat dengan cepat guys. Kita tidak boleh sampai terkena serangan darinya guys. Baiklah kita harus bisa membidiknya dengan akurat guys. Agar kita bisa mengalahkan grandpa jahat itu. Oh my god, sungguh grandpa jahat yang satu ini sangat-sangat lincah sekali gerakannya guys. Kita tidak boleh kalah dari grandpa jahat itu guys. Atau nyawaku akan berakhir di dunia grandpa jahat ini. Dan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun temanku simia. Baiklah grandpa jahat, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Rasakan ini dasar grandpa jahat. Yes, aku berhasil mengalahkan grandpa jahat itu guys. Jangan lupa untuk like videoku ya guys. Wah, kita sekarang harus memasang puzzle sesuai bentuknya nih guys. Ayo kita selesaikan puzzlenya guys. Untuk bisa melaju ke tempat selanjutnya. Oke guys, mari kita menuju rintangan selanjutnya yang makin tidak masuk akal ini guys. Oh my god, lihat guys rintangan macam apa ini guys. Ini sungguh sangat sulit. Kalian pun pasti belum tentu bisa melewati rintangan yang sangat sulit ini loh guys. Lihat guys, kini aku harus menggunakan papan kayu besar ini untuk bisa menyeberangi jurang-jurang ini guys. Namun akhirnya aku berhasil untuk bisa melewati jurang yang sangat curam itu guys. Wah, lihat guys disini pun ada tempat rahasia lagi guys. Kini aku bahkan mendapatkan patung grandpa jahat warna merah guys. Oh my god, saking kencangnya kipas angin itu telah mendorongku dengan cepat guys. Aku harus menghindari laser dan jurang guys. Astaga, kenapa sekarang aku harus masuk ke dalam air kecomberan ini guys? Sungguh malang sekali nasibku guys. Lihat guys, ada minuman soda berenergi gratis. Ayo kita minum saja guys. Lihat guys, kita sekarang mendapatkan manfaat menjadi superhero dadakan guys. Ayo kita manfaatkan dari khasiatnya guys untuk bisa melewati rintangan-rintangan yang sangat ekstrim ini guys. Yes, aku berhasil melewati rintangan yang super ekstrim itu guys. Oh my god guys, ternyata ada robot raksasa. Grandpa jahat guys, kita sudah masuk ke perangkapnya guys. Kita harus bisa mengalahkan robot raksasa grandpa jahat itu guys. Dan mengambil kembali gaun pesta yang telah dia curi dariku guys. Dan kembali ke kota Sakura. Lihat guys, grandpa jahat itu menggunakan senjata palu yang sangat besar guys. Jangan sampai kita terkena serangannya guys. Atau kita pasti akan mati olehnya. Dan setiap dia melompat, ada gelombang kejut yang akan menyerang kita guys. Kita harus lebih berhati-hati guys. Ibarat sekuat-kuatnya besi, pasti kalau kena panas pasti akan meleleh guys. Baiklah rasakan ini dasar robot raksasa grandpa jahat si pencuri gaun pesta. Kali ini aku akan benar-benar memberinya pelajaran guys. Matilah kau dasar boss monster grandpa jahat. Yes, aku berhasil untuk mengalahkannya guys. Kini aku harus mencari cara untuk keluar dari dunia grandpa jahat ini dan membawa pulang kembali gaun pesta milikku. Yes, akhirnya aku menemukan sebuah kapal pesiar yang akan membawaku kembali ke kota Sakura. Yes, akhirnya aku sudah kembali ke kota Sakura. Dan aku berhasil membawa kembali gaunku yang telah dicuri oleh grandpa jahat itu. Baiklah, saatnya pulang ke rumah. Aku tidak sabar ingin mencoba gaun pesta yang baru aku beli ini guys. Eits, tapi ga boleh ngintim ya guys. Wow, amazing guys. Liat guys, kini aku jadi semakin cantik kan guys. Ayo siapa yang mau nemenin aku buat pergi bareng ke pesta ulang tahunnya si Mia besok pagi. Tapi sekarang enaknya bobo dulu nih guys, udah ngantuk banget.